Sejumlah fasilitas kantor seperti ruangan kepala desa dan alat kerja di kantor desa terbakar. Kebakaran diduga dilakukan orang tak dikenal menggunakan bom Molotov. Kepala desa Padang Loang alau menyatakan dugaan pembakaran kantor desa ini diketahui pada Sabtu Dinihari. Warga setempat yang lewat di depan kantor desa tersebut melihat kobaran api dan kemudian membanamkannya. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Tidak bersahabat untuk membakar semua kantor sehingga salah seorang masyarakat ini yang melihat itu, api itu, sehingga itulah kejadian. Ini sudah kabarnya berapa kali Pak? Sudah kabarnya ini sudah keempat kalinya, keempat kalinya terjadi. Pertama beberapa bulan yang lalu ada botol yang dilempar di pekerangan yang terisi oli dengan solar. Setelah tidak bersalah lagi, tidak jauh dari itu, ada lagi pelemparan lagi, tidak semacam begitu lagi. Kemudian tetap kita anug, proyek untuk menyampaikan kepada tiap para wajib. Kemudian berikutnya lagi, ada dipecah lagi ruangan istataya di jendelanya. Baru yang ini, yang keempat. Baru yang ini bercakap. Kemudian